500 petani dari sejumlah wilayah di Kota Waringin Barat kembali mendapatkan bantuan pompa air berbahan bakar gas yang disalurkan untuk keselikian kalinya dari aspirasi anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah Mukta Rudin. Sebanyak 518 pompa air berbahan bakar gas kembali dibagikan kepada para petani di Kabupaten Kota Waringin Barat. Di mana bantuan alat pertanian ini hampir setiap tahunnya disalurkan kepada para petani di Kota Waringin Barat. Bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan beban para petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Pendistribusian mesin pompa air berbahan bakar gas kepada ratusan petani ini merupakan program kemitraan Kementerian ESDM dengan anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Mukta Rudin. Mesin pompa air berbahan gas ini lebih irit dan lebih hemat 50% dari biaya operasional, lebih ramah lingkungan dan juga tidak berasal. Dan tujuan akhirnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui bantuan alat-alat pompa ini. Karena mesin pompa ini sangat penting dalam pertanian dan sangat terasa manfaatnya. Jadi yang sebelumnya petani itu memiliki pompa yang berbahan bakar minyak, diganti dengan pompa baru, dengan menggunakan bahan bakar gas atau LPG. Dan ini gratis, diberikan kepada petani per orang satu, satu tali satu, yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani. Dan tidak kalah penting adalah lebih hemat. Pagi petani kan lebih hemat, pengeluaran yang kemarin misalnya 100 ribu untuk PBF, sekarang jadi 50 ribu untuk bahan bakarnya. Jadi ini pengalaman 2022, Alhamdulillah pertaniannya sangat terbantu dan mereka sangat merasakan manfaatnya. Tempat dari yang diberikan tahun 2022. Dan tahun 2003 ini ternyata animonya lebih banyak lagi. Johan, salah satu perwakilan petani dari desa Sungai Melawen, mengatakan, dirinya sangat berterima kasih atas diserahkannya mesin pompa air ini. Mudah-mudahan kedepannya dapat terus berguna bagi petani. Dirinya berharap kedepannya dengan mesin pompa air ini menjadi berkah untuk kami, menjadi bantuan yang membantu bagi petani kami. Dirinya berharap kedepannya dengan mesin pompa air ini menjadi berkah untuk petani dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.